Hai guys, welcome back with me Anastasia Eka Chandra Dan di video kali ini aku akan memenuhi sesuai requestan subscriber Karena banyak banget yang minta video kelanjutan dari tutorial Reaper Walaupun aku bilang udah banyak yang pernah bikin khususnya untuk Tuna Netra Tapi mereka maunya tetap aku yang bikin nih, gak tau kenapa ya Tapi gak apa-apa, aku akan memenuhi requestan kalian Karena udah banyak sekali orang yang minta tutorial ini Wah, kayaknya hampir setiap hari ada yang cek aku Lanjutin tutorial Reaper dong, masa hanya part 1 doang yang dibikin Minta part 2-nya dan part selanjutnya Karena kita masih kesulitan untuk menggunakan Reaper Oke, ini akan dikabulkan ya Sebenernya untuk tutorial Reaper udah banyak aku bikin Tapi banyak yang error rukaman yang gak tau kenapa itu ya Jadi terpaksa aku harus ngulang lagi Dan sebelumnya mohon maaf banget guys Sudah lama banget aku gak upload video Dikarenakan banyak sekali kegiatan yang harus dikerjakan Dan juga seperti ini guys, gagal recording Saat udah selesai record, pasti putar audionya kadang jelek Audionya kadang apa, ngulang lagi, ngulang lagi Gak dapat-dapat hasil yang bagus Ditambah lagi ada sedikit kebetulan Waktu itu badan aku sempet drop juga Tapi berkat toal dari teman-teman Akhirnya udah fit lagi saat ini Ya, mungkin bagi yang sakit Yang saat ini sedang sakit Semoga lekas sembuh Segera bisa beraktifitas kembali Dan tetap semangat dan sukses Untuk kita bersama pastinya ya Kita lanjut ke tutorialnya Jadi tetap stay tune bareng-bareng aku disini guys Sebelum lanjut ke videonya Boleh dong tekan tombol subscribe di bawah video ini Dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya Menjadi semua notifikasi Biar kalau gue upload video Kalian adalah orang pertama yang tahu Terima kasih Oke, kita sudah dihadapkan dengan tampilan desktop disini Disini aku menggunakan Windows 10 64-bit untuk informasi ya Jadi kalau teman-teman yang nanya pakai Windows 10 ya Oke, kita lanjut Daripada bahasa masih lagi kepanjangan Kita buka aplikasi atau software Reaper-nya Kita buka software-nya Disini kita akan lanjutkan tutorial penggunaan Reaper Disini masih track audio ya Yang akan aku bahas Belum masuk ke track MIDI Nanti mungkin di video selanjutnya Track MIDI Lalu aku akan membuat tutorial Bagaimana cara menggunakan ASIO Apa itu ASIO? Nanti akan aku jelaskan juga Di tutorial selanjutnya ya Soalnya dikarenakan waktu yang tidak cukup Sebenarnya cukup sih Tapi kepanjangan Oke, kita buka Tunggu sampai kebuka Oke, ini sudah terbuka ya software Reaper-nya Sekarang kita akan membuat track audio baru Masih ingat cara membuat track audio baru? Silahkan tonton video part 1 ya Aku jelaskan sekali lagi Membuat track audio Menggunakan ctrl Ditahan lalu T Tango Di sini kalian bisa memberikan nama track audionya Terserah misalnya piano Lalu di enter jika udah mau Membuat nama tersebut Contohnya disini aku gak usah kasih nama juga gak apa-apa guys Jadi tinggal kita enter saja Enter Nah nanti bukan nama yang disini muncul Kita coba pada bawah Satu nol items Satu nol items Nah jika kita membuat track kedua Track audio kedua Kita ctrl T lagi Ctrl T Track name Kalau kita gak mau membuat namanya lagi Karena males Kita enter lagi Jadinya Satu nol items Ini yang tadi kita udah buat pertama kali Dua nol items Nah jadi gak ada nama apa-apa Hanya ada track satu, track dua gitu ya Nama-namanya Oke disini akan aku hapus track duanya Karena ini hanya untuk percobaan Track dua Kalau ingin menghapus track Dengan cara arahkan ke track yang mau dihapus Dua nol items Misalnya disini ya Arahkan pakai panah atas dan bawah Setelah itu kalian menekan tombol delete pada keyboard Delete Satu track remove Sampai dia mengatakan satu track remove Disini by the way aku menggunakan NVDA 2021 Dengan add-on LBL Jika kalian ingin mungkin softwarenya nanti akan aku kasih juga Kebetulan ini dapat dari teman juga sih Oke kita akan menuju awalan bar Atau awalan lagu Menekan tombol W pada keyboard Wengkey Bar 1 bit 1 nol Setelah itu kita akan mengimport file audio Disini aku akan mencontohkan bagaimana cara memotong track audio pada Reaper Menekan tombol ALT I Setelah itu di-enter Pilih file yang mau di-import file-file lagu gitu ya Disini akan aku kasih contoh Aku rasa semua udah tahu ya bagaimana cara mengimport file lagu gitu ya Cara mengimport file-file menggunakan directory seperti ini Tapi kalau yang belum paham mungkin bisa chat kontak ke aku secara pribadi Begitu nanti akan aku bantu Ya jadi kita cari lagunya Nah ini MP3 nya file MP3 Kalau aku nggak salah M4A nggak bisa dia di Reaper Nggak bisa bunyi kalau di-play pengalaman aku Jadi harus pakai MP3 atau WAF kayaknya masih bisa Kita akan enter disini Enter Yang akan aku import adalah file lagu no copyright Jadi enak banget nih Setelah kita udah import Biasanya dia akan ke akhir lagu Pursornya secara otomatis Kita kalau ingin play lagunya Kita arahkan dulu Menggunakan tombol W Untuk ke awalan lagu lagi Setelah itu kita play Menggunakan tombol spasi Play Wah sorry Kalau lagunya kekencangan sebentar Untuk mengecilkan lagu Tanpa membuat editornya berubah Takutnya nanti kalau kalian kecilin menggunakan tombol I Bisa menggunakan tombol I Tapi nanti otomatis suaranya jadi kecil Kalau kalian di-export jadi MP3 Suaranya jadi kecil otomatis dia ke-edit jadi volumenya Jika tidak ingin volumenya ke-edit Setelah udah di-export jadi MP3 Hanya ingin kecil di Reaper doang Jadi kita menggunakan tombol Shift ditahan lalu tombol I Indonesia Output for master track dialog Output for master track Nah disini kalian tap sampai ketemu track volume Di sini kalian bisa play Gak apa-apa tanpa keluar dari tampilan seperti ini Kalian bisa play menggunakan tombol spasi Nanti bisa play kan Ini di track volume Arahkan kursor ini ke track volume Setelah itu menggunakan panah atas atau panah bawah Kalau panah atas untuk gedein volume Kalau panah bawah untuk mengecilkan volume Kita akan coba disini Kita sambil play ya Sambil kita menggunakan tombol panah Untuk menyesuaikan volume Nah jadi lebih kecil kan Kita kecilin lagi Nah mati Mati ya Kalau udah INF ini dia udah mati Coba aku gedein 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 Oke kita stop aja Jika ingin pause Kalau stop kan otomatis Kalau kita play lagi Dia ke awalan lagu lagi ya Atau yang pertama kita play Nah Kalau pause menggunakan control spasi sendiri Udah aku jelaskan juga shortcut-sourcadnya Oke kita escape dari tampilan ini Jika ingin keluar Escape itu tombolnya ada di pojok kiri atas Soalnya masih banyak teman-teman yang bingung Apa itu tombol escape ya Nah nanti kita akan play Coba apakah volume masih kecil Play Masih kecil ya Stop Oke Jadi kalau untuk memotong lagu Sebenarnya ada beberapa cara Yang akan aku berikan pada hari ini Nah jadi cara yang pertama Menggunakan star marker dan end marker Apa ya bahasanya Kalau di gold wave seperti itu ya Contohnya aku ingin memotong Ini aku play ya Play Ini aku masih mau nih Bagian ini aku masih mau Nah bagian sini aku udah gak mau nih Udah gak mau Aku mau buang Sampai ke bagian sini aku mau buang Op sini Nah Yang ini Masih aku pake Oke kita akan coba Stop Kita play lagi Untuk Menggunakan Star marker Apa sih namanya Set selection start Oh set selection start Sama set selection end Bukan star marker Gara-gara ke gold wave ya Mohon maaf teman-teman Ya jadi Set selection start Menggunakan Sama ya Tombol left bracket Lalu untuk set selection end Atau Bagian Tanda gitu Tanda marker Terakhir Itu kita menggunakan Right bracket Jadi left bracket Sama right bracket Gitu ya Jadi teman-teman Pastikan jika ingin belajar Reaper Harus menguasai dulu Tombol-tombol yang ada di keyboard Itu biasanya Kalau di Tuna Netter Diajarkan di tingkat dasar Jadi harus pastikan Betul-betul Udah menguasai Tombol-tombol yang ada di keyboard Oke kita akan Dari awal lagu Kita play Setelah itu Kita akan buang bagian sini Aku langsung Set selection start Di sini Left bracket Set selection start Nah setelah itu Aku akan tandain bagian sini Set selection end Right bracket Set selection end Oke kita Langsung pencet tombol delete aja Untuk menghapus bagian tersebut Yang kita sudah tandai Delete Constance of time selection removed Stop Oke Udah ya Udah ke remove ya Satu rainy day games Dua items Sat-sat dua rain Jadi ada dua item nih Di sini Kalau udah otomatis Dipotong bagiannya Nah jadi Aku jelaskan lagi Mungkin teman-teman masih bingung ya Kalau yang pake golf wave Pasti udah ngerti apa Yang aku maksud Tapi untuk teman-teman Yang baru banget Mohon maaf Aku jelaskan sekali lagi Jadi jika kita menggunakan Left bracket Itu untuk Nandain bagian awal Contohnya Di durasi Ini adalah lagu Durasinya 15 detik ya Aku punya lagu Durasinya 15 detik Aku ingin potong Dari detik ke 10 Sampai detik ke 13 Jadi bagian Detik ke 10 Sampai detik ke 13 Aku gak mau nih Gak Mungkin jelek bagiannya Atau gimana Kita mau potong Jadi kita Arahkan dulu Sampai ke detik Yang kita ingin potong Setelah itu Kita menggunakan Left bracket Untuk nandain Awalan Yang kita ingin potong Dari sini nih Ada tandanya Lalu di detik ke 13 Kita kasih Right bracket Atau set selection N Untuk nandain Akhirnya bagian sini nih Yang aku mau potong Setelah itu Menggunakan tombol delete Untuk menghapus bagian Yang kita udah tandain tadi Nah mudah-mudahan Bisa dimengerti ya Bagi sampai sini Kita coba play Dari awal lagu Kita menggunakan Tampai semuanya Kita play Apakah sudah terpotong Cuma didengarkan baik-baik Nah sudah terpotong ya Bagian situnya ya Otomatis Dia ke Ini Soalnya lagunya sama sih Jadi agak bingung ya teman-teman ya Mohon maaf ya Soalnya mau cari lagu Yang betul-betul Apa Enak Itu susah ya Kalau untuk youtube Takut kena copyright Kita juga kena copyright Coba Nah oke Seperti itu Cara yang pertama Untuk memotong Untuk Contohnya Aduh salah aku Salah Nggak mau potong bagian sini Ada kesalahan teknis Gitu ya Mungkin salah potong Kita nggak usah khawatir Nggak usah ngulang lagi Dari awal Jangan Kita menggunakan Unt tombol control Ditahan lalu Z Sama ya Untuk undo Di Microsoft Word Gitu Control Z Kita panah bawah Kita pastikan Ini udah satu item Atau dua item Kalau masih dua item Berarti ini masih belum terundo Kita undo lagi Satu rainy day games Dua undo Undo change Undo remove Contrains Nah sampai undo Remove Satu rainy day games Satu item Nah sampai dia berubah Jadi satu item Gitu ya Kalau kita undo Kadang-kadang di repair ini Susah nih undo Ya Apa Udah di undo Dia harus selama banget Gitu Oke Kita play lagi Apakah sudah Sumpah Bungsiknya berubah Jadi gede lagi Tunggu sebentar ya Pusin dulu Nah sudah Sudah kembali Seperti awal Seperti itu Untuk Cara Mengembalikannya Jika kita Mengalami Kesalahan Saat memotong Sekarang Cara yang kedua Aku Menggunakan Cara seperti ini Guys Sama aja sih Sebenarnya Tekniknya itu Jadi Menggunakan Tombol A Huruf A Yang ada di keyboard Alpha Jadi tombol A Ini Digunakan Untuk Sebenarnya Split item Yang aku Rasakan Seperti itu Mohon maaf Jika salah Mungkin bisa dibetulkan Di koreksi Di kolom komentar Jadi Contohnya Disini kan Masih satu item Jadi hanya ada Ya hanya ada Satu Biji Lagu doang Yang ada di track ini Kalau tadi Dua item Jadi dia Udah terpotong Jadi ada Lagu satu Dan lagu dua Sebenarnya Di track Satu Itu Tadikan Dua item Begitupun Kalau lima item Berarti ada Lima bagian lagu Di dalam situ Nah ini Karena hanya ada Satu lagu Contohnya Kita ingin memotong Supaya dia Berubah jadi Dua item Kita harus praktek Misalnya Kita play Nah disini Aku ingin memotong Jadi ada dua item Pause Kita pause aja ya Control Spasi Jangan di stop Kalau di stop Dia Gak bisa guys Kita menekan tombol A Contohnya Alpha Satu Iron Merit Nah Udah Sekarang kita cek Pakai panah bawah Tadi kan satu item Sekarang kasih dua item Satu Rainy Day Games Dua Items Nah berubah jadi Dua item Otomatis aku udah Memisahkan bagian Satu sama bagian Dua Begitu Begitu pun Jika kita ingin membuat Jadi tiga item Dua Cara Cara perpindahan Dari satu item Kedua item Misalnya kita ingin Play di bagian Satu item Di sini ya Play Ataupun kita ingin Play di bagian Dua Bagian yang kedua item Dua item Play Stop Nah gitu ya Kita kan sudah bagi dua Nih Itu cara perpindahannya Di keyboard Menggunakan Control Ditahan Panah kiri Atau panah kanan Kalau panah kiri Dia mundur Contohnya dari Tiga Dua Satu Kalau menggunakan Tahan panah kanan Dia jadi maju Jadi satu Dua Tiga Gitu lah Sebab ya Kita praktek Kita mau ke bagian Satu yang menggunakan Control Panah kiri Satu Rai Nih Deg Jika kita ingin Ke bagian dua Control Ditahan panah kanan Dua Rai Nih Deg Nah Seperti itu Contohnya Di sini Aku coba Play lagi Play Aku ingin Nambahin lagi Jadi tiga item Control Spasif Atau A Langsung juga bisa Gak apa Nah Stop Mau di pause dulu Gak apa-apa Mau di langsung Tombol A Juga gak masalah Sekarang menjadi Ada tiga item Satu Rai Nih Deg Tiga Items Sama Kalau kita ingin Berpindah Misalnya kita Kursornya ada Di bagian ketiga Kita menggunakan Control Ditahan panah kiri Jika kita ingin Ke bagian satu 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 Rai Nih Nah Ini ada ke satu Kalau kita ingin Ke bagian ketiga Control Panah kanan Sampai Tiga Tiga Rai Nih Deg Nah Sampai ketiga Ini Rai Nih Deg 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 Dari tadi Ini nama lagunya Ya By the way Biar kalian gak bingung Nah Contohnya aku ingin Memotong di bagian dua Ini Aduh Gak perlu banget Yang bagian dua Jadi kita Arahkan ke Bagian kedua Menggunakan Control Panah kiri Panah kanan Setelah itu Kita menekan Tombol Delete Pada keyboard Nah Sudah kita Delete Jadi dua item Disini Karena bagian Tadi Bagian dua Sudah aku Hapus Otomatis Yang disini Jadi berubah Jadi dua Item Bukan tiga Item Lagi Sudah dihapus Nah Seperti itu ya Jadi mudah-mudahan Bisa dimengerti Sampai sini Kita bisa Mengeksplore lagi Jadi teman-teman Praktek Yang bisa dengar aku Teori doang Disini ya Harus betul-betul Praktek Sekarang Aku akan Lanjutkan Cara untuk Menambahkan Efek Menambahkan Efek Ya efek-efek Seperti misalnya Ada vokal Kita menambahkan Reverb Seperti itu Ini kita akan Hapus aja dulu Cara untuk Mengosongkan Track Tanpa menghapus Tracknya Hanya menghapus Lagunya doang Bisa menggunakan Kontrol panah kanan Panah kiri aja Kita hapus aja Nah jadi track Satunya jadi No item Nah jadi udah Nggak ada lagu lagi Kalau kita play Udah Kita akan menambahkan Kita akan menambahkan Kita akan mengimport Suatu vokal Atau kalau aku Rekord Bisa gak Itu ya F7 Cek cek Wah bisa nih Cek 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 F7 Oke sekalian Aku mengajarkan ya Shorkat-shorkatnya lagi Jadi Untuk Merekord Merekord itu Kita arahkan track Yang ingin kita Rekord Misalnya di track 1 Kalau kita punya 7 track Kita arahkan dulu Mau ke track mana Misalnya vokal ada di track 5 Kita arahkan ke track 5 Lalu kita arm Di situ Cara untuk arm Kita menggunakan Tombol F7 Kita arahkan ke track Lalu kita Satura ini Aduh Satura ini Nah Biarin lah Kita menekan Tombol F7 Nanti dia ngomong arm F7 Arm Otomatis suara kita Terdengar lagi di headset nih Cek 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 Nah terdengar gak Nah Nanti Di sini Kita bisa mematikan Tunggu dulu F7 F8 Not when playing F8 Record monitor off Nah kita sebenarnya bisa mematikan Record monitornya Jadi kita gak bisa mendengarkan Suara kita lagi Coba kita arm F7 Arm Cek 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 Nah udah gak terdengar lagi kan Suara kita F7 Unarmed Caranya menggunakan Tombol F8 F8 Normal Ini normal Jadi suara kita masih terdengar Di record monitor Atau di headset Kalau kita menekan Tombol arm F8 Not when playing Ini artinya Ketika sedang memutar Kalau gak salah ya Kata dari bahasa inggrisnya Kalau sedang memutar Dia gak akan Terdengar gitu loh Monitornya F8 Record monitor off Ini record monitor off Artinya Jika kita Menekan arm tadi Bunyi dari headsetnya Gak mantul-mantul lagi Suaranya Kita biasa arahkan ke normal Untuk record F8 Normal Normal Jadi suara kita masih terdengar Di headset Jika kita menekan arm Nah cara record kita arm dulu Kita harus menghidupkan armnya Ini untuk tanda Siap-siap record itu F7 Nah Setelah kita sudah arm Di sini Kita menekan tombol R Untuk record Nah ini sudah terekord Check-check test 123 Check-check test 123 Kita menekan tombol spasi Untuk menghentikan Rekaman Spasi lagi ya Jadi spasinya dua kali Kalau ada keterangan seperti itu F7 Nah aku matikan dulu Kalau kalian Dalam posisi unarmed Jika direkord Ya bakal bisa Kita record ya Pakai tombol R Nah itu gak bisa ya Jangan ya Harus diarm dulu Nah coba kita play Hasil rekaman kita Seperti apa Kita arahkan ke awal lagu W Spasi Nah ini sudah terekord Check-check test 123 Check-check test 123 Stop Gara-gara tadi aku kecilin Suara ininya Yang ada di reaper Jadi kecil Tunggu aku gedein dulu ya Shift-E masih ingat kan Output Lalu kita arahkan Terek volume Menggunakan tombol tap Tap Track channel Tap track volume Minus 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 Kita menekan tombol Spasi Stop S Kayak Sini ya Supaya suaranya bagus Nah Untuk mengatur Input Output Misli kita punya soundcard Itu menggunakan Control-P Control ditahan P Nah disini Coba kita menekan tombol tap Edit blank Oke sorry Shift-Tab lagi Shift-Tab Review Device Nah disini ada Review Disini ada banyak sekali Jika kalian ingin membuat track MIDI Juga bisa diatur Disini ada MIDI device Kalau kalian ingin menggunakan VST Disini juga ada VST plugin MIDI device Jadi kalau ingin mengarahkan ke soundcard Kita pilih devices Gak usah di-enter ya Tapi cukup diarahkan saja Lalu di-tab Tab Edit Find Button Tab lagi Tab 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 Dialog Audio System Combo Box Wave Colap Disini aku pilihnya yang wave out Karena aku lagi dalam posisi record zoom Jadi biar hasilnya bagus Aku pilih yang wave out Tab Property Page Input device Combo Box Adset Nah jadi disini input device Aku pake microphone bawaan dari earphone Tab Output device Combo box Headphones Hydra Venition out Kalau outputnya aku arahkan ke headphone Biar kalian bisa mendengarkan lagu-lagu yang aku play Jadi input ini untuk rekam suara kita yang di arm Kalau output ini untuk mengarahkan Jika kita memutar lagu Kita arahkan ke speaker aktif Lagunya bunyinya dimana Untuk output device itu gunanya Nanti akan aku ajarkan Ini kan kalau kita record menggunakan wave out Dia delay ya Jadi kita ngomong cek dia baru muncul di headset Itu delay sekitar 1 atau 2 detik Untuk mengatasinya kita menggunakan ACO for all Tapi sayangnya jika aku record di zoom Hasilnya jadi berantakan Jadi aku sementara pake wave out Untuk video selanjutnya mungkin aku akan bikin ya Tapi mungkin gak record zoom dia Mungkin record audio aja Oke jadi seperti itu Nanti kalau udah diarahkan mau input outputnya kemana Tinggal kita tap sampai OK Jadi enter aja Nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara menambahkan efek di track audio Misalnya reverb tadi ya Kita arahkan ke track yang ingin ditambahkan efek Setelah itu kita menekan tombol F pada keyboard Rock ya Add effect to Nah kita Pincet tombol tab aja disini Nah disini ada clear filter Shift tab Shift tab Shift tab lagi Sampai kita ketemu Review Kalau gak ketemu kita escape lagi Kita kembalikan Lalu kita add efek lagi Nah disini ada banyak Kalau di bawaan Reaper ada namanya kokos gitu ya Bawaan Reaper itu namanya kokos Oke disini kalau bawaan Reaper Kita di bagian preview Kita menekan tombol C C lagi Sampai ketemu kategoris Nah disini ada banyak kita panah bawah Ada delay Efek delay Dynamics ini kompresor ya Maksudnya kompresor Eki ini equalizer External Gain Nah ini ada reverb Yang biasa aku pake hanya beberapa Dynamic Delay Reverb Sama equalizer Biasa aku pake itu doang sih Yang lain-lain aku jarang pake Dan belum di explore juga sih Sama satu lagi Oh udah ya Nah jadi Kita akan coba ke reverb ya Setelah kita ingin efek reverb Contohnya atau kompresor atau apapun Kita arahkan saja Setelah itu gak usah di enter Atau spasi kita tunggu tombol tab Tab list satu list Panah bawah VST Reverb Cochkos Satu of dua Reverb kokos VST Reverbate Cochkos Ada reverb Bate Kokos Biasanya aku pake Kalo gak salah Aku jarang pake nih Agak lupa Reverbate Kokos Yang nomor dua VST Reverbate Cochkos Misalnya aku pilih yang ini Kita enter aja Enter FX Ada dua ya disedihan Ada reverb Kokos Ada reverb Bate Kokos gitu Kita pucat tombol escape Escape aja setelah itu Sebenernya kita bisa mengatur Efek-efek reverbnya Itu menggunakan Yang tadi di bagian tampilan efek Yang tombol F Bisa juga di parameter Terserah kita Biasanya aku di parameter Ada juga teman-teman yang di bagian tampilan efek Ini tergantung Selera masing-masing Nah disini kita coba play Kalo belum kita atur-atur Seperti apa efeknya Subplay Nah ini sudah terekor C Nah ini coba kita pucat tombol P Parameter FX Parameters Dialog Nah disini di efek reverb ini ada banyak Dry Wet Ada wet Ada dry Room SZ Room Ini room size Room SZ Dump 4 Ada dump With Delay Delay Low pass High pass Bypass Wet Nah ini kalian harus tunja recording Gitu ya cara Untuk pemixing seperti apa Menggunakan reverb Ini kita harus betul-betul tahu Aku sendiri pun Masih mempelajari seputar itu Kompresor Reverb Karena itu gak mudah untuk dipahami ya Secara detail Jadi kalau kita tunai netanya Biasanya pake feeling aja Ini udah pas Udah pas gitu ya Dan ada yang nanya juga Aku sendiri butuh gak sih Headset monitor Atau flat monitor gitu Hmm Kalau aku sendiri gak pake kayak gitu ya guys Dan temen-temenku yang lain Ada yang pake Ada yang gak Jadi selera masing-masing Jika ingin Betul-betul natural Hasilnya ya pake Flat monitor Tapi kalau Apa masih Belajar-belajar Ya saran aku Gak usah dulu sih Kita tetep bisa dengerin kok Asalkan kita tahu Track apa Karakter dari headset kita Seperti apa Ada Karakter headset yang aku punya Ini dia suaranya lebih ngebass Putri lagu dia Lebih ngebassnya kedengeran Jadi Lownya kedengeran gitu ya Nah ada juga Ini yang aku lagi pake Earphone kunya lebih bright Jadi suaranya itu Lebih Highnya lebih tinggi Gitu Kalau bahasa recordingnya ya Oke Jadi disini kita misalnya Mau room size-nya digedein Atau ruangan digedein Jadi lebih gemah Arahkan aja ke room size Atau ke Parameter yang kita ingin ubah Di tab aja Nah value 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 Aduh value Ini 50 Kita arahkan saja Mau panah kanan Panah kiri Mau seberapa Misalnya kudein banget Ini aku mentokin 90 Aku mentokin ya Kalau kita ingin play Kita gak bisa disini Gak bisa ya Kita harus escape dulu Lalu kita play Nah ini gede banget Nah ini sudah Tengok 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 Sabar Saking gedenya ruangannya Kan otomatis Semakin gemah ya Apalagi kalau di ruangan Kosong kayak gini Nah ini Aduh bunyinya itu Jadi gak enak banget Kita memang harus Betul-betul Lihat ini enak atau Enggak sebenarnya bunyi Kayak gini gak enak banget Bunyinya Kita harus betul-betul lihat Seberapa Seberapa kegunaan Yang kita perlu Jangan sampai kelebihan Ini kan Untuk kecepatan Aku lebihin banget ya Lalu apa lagi ya Kalau misalnya Kita ingin play Sambil kita mengubah Parameternya Kita bisa menggunakan Tampilan yang tadi Di efek itu Kita pilih tombol F Nah setelah itu Kita pencet tombol Tab Disini Nah disini Kita bisa sambil play Ini room size 96 Kita arahkan aja Bisa ke room size Kita panah atas-panah bawah Ya secara mengubahnya 94 Nah disini Kita bisa play Sambil kita dengerin Nah ini sudah terekor Ini semakin kecil ruangannya Kalau kita panah bawah Setelah kita panah atas Semakin gede Semakin gede ya Oke ya Jadi seperti itu Jadi memang lebih enakan Di tampilan efek ini Karena kita mengubahnya Dia lebih simple ya Lebih bisa play Sambil mengumbah-umbah Tapi tergantung selera Sekali lagi tergantung selera Masing-masing Aduh super kelilit Takut nih ya Oke guys Segini aja video kali ini Terima kasih banyak Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Semoga video Track audio ini Membantu kalian ya Untuk Lebih dalam lagi Mempelajari track audio ini Mungkin nanti Di kemudian hari Akan aku bagikan juga Bagaimana cara Membuat track midi Di Reaper gitu Karena Reaper ini Sudah sangat akses banget Untuk Tuna netra Terutama untuk Track midi Dan track audio Dan terima kasih banyak Untuk teman-teman juga Yang udah Sering-sering ke aku Bagaimana cara Menggunakan Reaper Tanpa bantuan mereka juga Mungkin aku gak sejauh ini juga ya Untuk menggunakan Reaper Terima kasih banyak Tapi Mohon maaf Aku gak bisa sebut Nama temanku ini Takut ada kesalahpahaman Karena belum izin juga Pokoknya terima kasih banyak Untuk Teman-temanku Pokoknya yang udah Bantu aku Di bidang Reaper ini Aku juga bisa Membagikan ke teman-teman Yang lain di Youtube ini Oke guys Sekali lagi Jangan lupa Saksikan Tutorial Reaper Berikutnya Soalnya Aku gak bikin Tutorial Reaper juga Karena Takut ada Kecemburuan Seperti itu ya Soalnya teman-teman Udah banyak yang bikin Takut ada Persangka yang Kurang baik juga Ke channelku ini Tapi karena teman-teman Banyak banget yang minta Aku jadi gak enak Yang gak ngabulin Permintaan kalian Mungkin kalau satu-dua Orang yang minta doang Aku Ya mungkin Bikin gak bikin Tapi kalau misalnya Banyak seperti ini Yang bikin Udah lebih dari Belasan orang yang minta Aku jadi gak enak Oke Jadi Pokoknya Sukses untuk kita bersama Dan juga Jangan lupa untuk Subscribe Comment And like this video And see you in the next video Bye